ini kami grafting tiga teman-teman, di tiga tempat ini kalau kita menggraftingnya cuma satu tempat disini yang ini akan terbuang teman-teman, ini akan hilang ya di sebelahnya ini cuma setelah sisi kulit ini, cuma ini yang hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing informasi mengenai kualitas bibit yang mana sih yang lebih bagus menggunakan rustok besar atau menggunakan rustok yang kecil bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu, amin, yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula pada waktu yang lalu ada yang bertanya di WA maupun yang datang di rumah itu teman-teman yang membeli bibit ya itu cenderung memilih bibit yang batangnya besar-besar seperti ini teman-teman batangnya besar-besar seperti ini dengan harapan kalau batangnya besar itu pertumbuhannya cepat dan bibit yang seperti ini, yang kecil-kecil ini agak disiasiakan sama teman-teman sebenarnya teman-teman, kami juga dulu pada waktu kami masih pemula kami juga berpikiran seperti itu namun pemikiran seperti itu bukan, tidaklah tepat teman-teman ya jadi gini teman-teman, baik yang menggunakan batang besar ataupun menggunakan batang kecil itu tidak berpengaruh pada kualitas bibit teman-teman katanya seperti ini, kalau menggunakan batang yang seperti ini teman-teman yang teknik grafting yang seperti ini ini kami menggunakan sambung kucuk ya dengan seperti ini, stack graft ini asal bibitnya adalah dengan stack graft seperti ini jadi belum berakar seperti ini, masih ada kalusnya itu digrafting diatasnya dan ini ditanam teman-teman jadi teman-teman pemula harus hati-hati kalau membeli bibit seperti ini karena banyak sekali di master place baik itu di toko hijau ataupun di toko oran ya banyak menjual, seller-seller yang menjual seperti ini harganya cukup terjangkau teman-teman 50 ribu dapat 5, ada yang 100 ribu dapat 10 dengan 10 varian yang berbeda teman-teman harus hati-hati yang seperti ini, membeli yang seperti ini masih gudul seperti ini ini resiko gagalnya sangat tinggi jadi teman-teman harus hati-hati kalau membeli seperti ini ya jadi kami jelaskan teman-teman ya kalau menggunakan batang yang besar yang besar seperti ini ya ini rata-rata itu entres atau sektion ini masih memanfaatkan kalau waktu masih kecil seperti ini teman-teman ya kalau sudah besar ini ya sama aja ya yang sekecil ini ini entres atau sektion ini masih memanfaatkan nutrisi atau mengambil nutrisi dari batang bukan dari akar karena akarnya itu belum begitu kuat akarnya masih sedikit bahkan kadang belum ada akarnya teman-teman jadi nutrisi yang diambil sektion ini masih dari batang jadi mengandalkan nutrisi dari batang biasanya teman-teman kalau sudah besar ya sudah besar yang seperti ini nanti akan pecah disini akan pecah akan pecah dan nanti akan lapuk disini jadi yang hidup ini cuma di apa lurusnya entres atau sambungan ini ke bawah yang berakar nanti ya disini dan ini akan pecah dan hilang ini kalau menggunakan batang yang besar teman-teman nah seperti yang kami utarakan di depan tadi biasanya itu model stack graph seperti ini seperti ini pada awal-awalnya itu akarnya belum banyak seperti ini akarnya belum banyak akarnya belum banyak dan apa plastik ini tetap nempel disini plastik grafting tetap nempel ya seperti ini jadi teman-teman harus apa perhatian dengan plastik grafting ini jangan buru-buru dilepas kami juga sudah membuatkan video khusus untuk plastik grafting ini kapan boleh dilepas kapan belum jadi kadang itu umur 2 atau 3 bulan itu masih belum kuat tempelannya ini jadi apabila ada unggas atau waktu ada kucing atau waktu teman-teman siram-siram itu nyenggol bisa lepas sambungannya jadi hati-hati paling tidak harus sudah besar ya sudah 2 meter atau 3 meter baru ini bisa dilepas pokoknya tidak mencekik untuk informasi lebih jelasnya teman-teman dapat menyimak video kami yang membahas khusus tentang plastik grafting kapan harus dilepas teman-teman ya seperti itu terus kalau yang seperti ini teman-teman seperti ini kita menang di start istilahnya gini ini yang disambung ini RS nya itu sudah disemai sudah hidup teman-teman nah contohnya adalah seperti ini teman-teman nah seperti ini ini nanti di grafting disini di atasnya disini jadi sambung pucuk hijau ketemu hijau kami juga sudah membuatkan video tutorial cara menggrafting atau sambung pucuk hijau ketemu hijau teman-teman dapat menyimak di video kami yang lalu teman-teman ya seperti ini jadi green to green istilahnya ya kalau seperti ini setelah graftingan itu jadi maka dia akan langsung apa larinya atau pertumbuhannya cepat teman-teman kenapa demikian karena di dalam ini sudah akarnya sudah mapan akarnya sudah pandai mencari nutrisi maka setelah ini nempel ini akan cepat berbeda dengan yang seperti ini teman-teman ketika nempel masih mengandalkan nutrisi dari batang otomatis nanti dia akan stagnan stagnan tidak mau tumbuh ke atas lagi menunggu akarnya kuat akarnya banyak baru nanti dia akan tumbuh lagi akan pertumbuhannya bagus lagi namun itu perlu waktu teman-teman ya teman-teman sebelum kita melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kami terus sekembang dan lebih giat lagi membuat video-video inspiratif kami tunggu like-nya terus gini kalau hijau ketemu hijau seperti ini ini penyambungannya sempurna teman-teman dan pertumbuhannya nanti kan atas bawah ini kan relatif besarnya mirip teman-teman ya tidak beda jauh besarnya nanti akan menyambungnya sambungannya itu hasilnya akan bagus kalau seperti ini jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman bibit yang seperti ini ini kalau ditanam itu pertumbuhannya akan bagus sama-sama bagusnya sebenarnya seperti yang kami utarakan di depan tadi bahwa baik yang seperti ini maupun stake graph kalau stake graph sudah berumur 3-4 bulan seperti ini sama-sama bagusnya kualitasnya ya maka dari itu kami selalu menjual istilahnya itu bibit yang sudah layak jual bahwa kami itu ukuran 40-60 cm dan itu umur itu sudah sekitar 3-4 bulan teman-teman jadi kami bukan cuma menjual bibit asal aku teman-teman jadi kualitas bibit itu benar-benar kami perhatikan supaya teman-teman yang membeli apalagi teman-teman pemula yang belum pernah menanam anggur belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang budidaya anggur itu dapat dengan mudah melanjutkan yang sudah kami mulai di sini seperti ini ini sudah 60-70 cm nah rata-rata bibit yang kami jual adalah seperti ini teman-teman walaupun ini menggunakan stack graph yang awalnya seperti ini akan mengalami stack seperti ini dan awalnya lagi akan adalah seperti ini kalau sudah seperti ini aman-aman saja untuk teman-teman tanam ya seperti ini terus ya kami informasikan lagi untuk grafting teman-teman ya untuk grafting seperti ini hati-hati apalagi teman-teman menggunakan silet yang silet memiliki yang dua mata ya yang atas bawah itu hati-hati sekali kalau membuat grafting seperti ini ya kalau kami sih tetap menggunakan pisau pisau grafting teman-teman ya itu lebih aman oh iya terus balutan ini teman-teman ini adalah apa istilahnya para film teman-teman tanpa dilepaskun dia akan terlepas sendiri kalau menggunakan seperti ini berbeda tadi yang kami utarakan di depan berbeda dengan ini kalau ini harus ada perlakuan untuk pelepasan teman-teman seperti ini ya seperti ini nanti akan kami contohkan juga di pohon kami yang sudah besar yang dulu kami beli rustoknya dongkelan teman-teman dongkelan dari Bali kami datangkan langsung dari Bali yaitu anggur Alfonso anggur jenis wine nanti akan kami terlihatkan seperti apa yang besarnya pecahnya seperti apa kalau rustoknya besar teman-teman di tiga tempat ini kalau kita menggrabbingnya cuma satu tempat di sini yang ini akan terbuang teman-teman ini akan hilang akan pecah dan nantinya akan lapuk makanya ini dipakai tiga tapi ini bukan untuk dicontoh teman-teman seperti ini jadi ini yang hidup cuma ini teman-teman ini setelah sambungan ini kemarin pakai sisip kulit teman-teman nah ini ke bawah ini yang masih hidup begitu juga di sebelahnya nah di sebelahnya ini cuma setelah sisip kulit ini cuma ini yang hidup coba teman-teman perhatikan nah ini yang bendol ini yang hidup ini kemungkinan kalau sudah di bawah ini juga akarnya akan terpisah antara tiga graftingan ini teman-teman dan yang ini juga seperti itu sama aja nah ini dan ini kering ini pecah nanti akan hilang akan lapuk teman-teman nah inilah kalau menggunakan batang bawah besar itu akan seperti ini kalau sudah besarnya teman-teman jadi yang berapa yang hidup itu cuma di sambungan ke bawah dan yang samping-sampingnya akan pecah dan nantinya akan lapuk dan hilang ini kalau yang besar nanti kalau yang sebesar jempol itu kalau menggunakan sisi kulit ataupun sambung di pinggirnya nanti juga seperti itu sama akan pecah dan akan hilang dan yang lurusnya sambungan itu saja yang akan hidup dan berakar di bawahnya teman-teman seperti ini demikianlah teman-teman sharing informasi tentang pemilihan bibit yang menggunakan rustok besar ataupun menggunakan rustok kecil semoga sedikit informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus dikembang dengan cara like, comment, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya salam satu hobi salam pengangguran nusantara petani muda mari bergar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh